Israel telah melacak lokasi pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah selama berbulan-bulan sebelum memutuskan untuk membunuhnya dalam serangan udara di Dahiya, pinggiran kota Beirut, Lebanon, pada Jumat, 27 September 2024. Keputusan ini diambil semata-mata karena Israel yakin mereka hanya memiliki sedikit kesempatan sebelum Hassan Nasrallah menghilang ke lokasi lain. Para pejabat mengatakan lebih dari 80 bom dijatuhkan selama beberapa menit untuk membunuh Nasrallah, meskipun mereka tidak mengonfirmasi berat atau model bom yang digunakan, kata tiga pejabat pertahanan Israel kepada The New York Times pada Sabtu, 28 September 2024. Operasi tersebut dirahasiakan dan pilot telah berlatih untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak mengetahui targetnya sampai sebelum operasi dilakukan, menurut Roy Sharon, analis urusan militer salurankan. Rusia mengutuk keras serangan Israel yang menewaskan pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah. Moskow mengisyaratkan akan membantu Hezbollah untuk balas dendam terhadap Israel. Dikutip dari Almayadean Net, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Sabtu, 28 September. Ia mengatakan Israel akan menerima konsekuensi dramatis yang lebih besar bagi Lebanon dan seluruh Timur Tengah. Moskow menyebut tindakan Israel mengakibatkan bahaya dan memicu pecahnya kekerasan baru. Oleh sebab itu, Zionis memikul tanggung jawab penuh atas eskalasi berikutnya. Rusia juga mendesak Israel agar menghentikan agresinya. Pasalnya, Rusia menganggap Israel telah melakukan serangan teror yang tidak manusiawi. Lavrov juga mengutuk serangan Israel sebelumnya yakni meledakan alat komunikasi Pager dan Walkie-Talkie di Lebanon. Ia menyatakan serangan tersebut mengubah teknologi sipil menjadi senjata mematikan. Bahkan pejabat senior Rusia menyinggung keterlibatan AS dan Eropa dalam serangan Israel ke Lebanon. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.